Jessica Mila akui Yaakub Hasibuan lebih mahir masak, jago banget bikin steak. Yaakub Hasibuan tak banyak menuntut Jessica Mila untuk selalu melayaninya setiap saat. Contohnya menuntut bintang sinetron ganteng-ganteng serigala aktif mengolah masakan di dapur. Ketimbang Jessica justru Yaakub yang lebih sering memasak, karena merupakan salah satu hobinya. Yaakub juga tidak masalah jika Jessica tidak memasak. Enggak lah, enggak harus Mila masak. Aku memang kebetulan hobi masak, kata Yaakub saat ditemui di Grand Indonesia, Jakarta, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Dia, Yaakub, bilang kalau aku enggak masak enggak apa-apa, jadi yaudah hahaha, timpal Jessica Mila lalu tertawa. Jessica mengakui, Yaakub lebih mahir darinya dalam urusan memasak. Terlebih untuk menu steak, yang menurutnya sangat menggugah selera. Kalau lagi di rumah, sebenarnya lebih sering dia yang masak, karena dia tuh jago banget bikin steak, ujar Jessica. Kendati jarang memasak, Jessica tahu betul makanan yang disukai Yaakub. Sang suami suka menyantap makanan yang mengandung protein dan menghindari gorengan. Dia makannya cukup bersih, maunya protein terus yang dibakar atau dipanggang. Dia enggak mau goreng-gorengan, pungkas Jessica. Yaakub Hasibuan ungkap kebahagiaan setelah menikah dengan Jessica Mila. Bangun pagi udah lihat Mila. Jessica Mila dan Yaakub Hasibuan sedang menikmati kebersamaannya sebagai pengantin baru. Seperti diketahui, Jessica dan Yaakub menikah di gereja HKB Perawamamun, Jakarta Timur, pada tanggal 5 Mei tahun 2023 lalu. Bintang film Imperfect, Karir, Cinta dan Timbangan mengungkap perbedaan yang dirasakan setelah resmi menyandang status nyonya Yaakub Hasibuan. Setidaknya, Jessica dan Yaakub lebih sering menghabiskan waktu bersama. Bangun pagi eh udah lihat Mila, ungkap Yaakub Hasibuan lalu tersenyum, di Grand Indonesia, Jakarta, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Ya sekarang jadi sering ketemu aja, artis kelahiran tanggal 3 Agustus tahun 1992 ini, menambahkan. Jessica menuturkan, prioritas hidupnya pun berubah sebagai istri. Kini ia mengutamakan keluarga dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi segala sesuatu harus didiskusikan bersama, enggak ambil keputusan sendiri. Benar-benar untuk karir, sekarang banyakan keluarga, Jessica menguraikan. Yaakub mengaku tak membatasi karir Jessica di industri hiburan. Ia justru membebaskan istrinya dalam berkarya, karena menilai sudah menjadi profesi Jessica di bidang itu. Enggak, enggak, membatasi. Tentunya kan memang pasiennya dia, jadi terserah dia, aku Yaakub. Yaakub mengaku bahagia menikah dengan Jessica. Meski begitu, dia merasa masih harus banyak belajar dalam menjalani biduk rumah tangga. Kalau itu mah sampai kapanpun masih harus belajar. Tapi sangat bahagia, Yaakub menimpali. Terima kasih telah menonton!